Berikut hasil akhir Cina Open 2023 hari ke-1, babak 32 besar, selasa 5 September 2023 beserta jadwal selanjutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Di sektor Tunggal Putra, Pebulu Tangkis Nasional Jonathan Christie sukses maju ke-16 besar setelah mengalahkan Pebulu Tangkis Asal Tuan Rumah Cina Weng Hongyang dengan skor akhir 22-20 di set pertama, 19-21 di set kedua, dan 21-10 di set ketiga. Kemudian di sektor Ganda Putra, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, kali ini kandas dihadang Pasangan Pebulu Tangkis Asal Denmark, Kim Astrup dan Andes Karup Rasmussen, dengan skor akhir 19-21 di set pertama, dan 19-21 di set kedua. Kemudian di sektor Tunggal Putra, Pebulu Tangkis Nasional Chico Aura Dwi Wardoyo, kali ini terhalang di babak ini setelah kalah dari Pebulu Tangkis Asal Denmark, Viktor Axelsen, dengan skor akhir 17-21 di set pertama, dan 18-21 di set kedua. Lalu di sektor Ganda Campuran, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti, sukses maju ke 16 besar, setelah menang dari Pasangan Pebulu Tangkis Asal Tuan Rumah Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin, hingga skor akhir 21-16 di set pertama, 12-21 di set kedua, dan 21-16 di set ketiga. Kemudian di sektor Ganda Putra, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin, kali ini kandas dihadang tuan rumah, Pasangan Pebulu Tangkis Asal Cina, Liang Wei Kang dan Wang Chang, dengan skor akhir 15-21 di set pertama, dan 18-21 di set kedua. Kemudian di sektor Tunggal Putra, Pebulu Tangkis Nasional, Cesar Hiren Rustavito, sukses maju ke 16 besar, setelah mengalahkan Pebulu Tangkis Asal India, Priyansu Rajawat, dengan skor akhir 21-13 di set pertama, dan 26-24 di set kedua. Kemudian di sektor Ganda Campuran, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Wijaya, juga lolos ke 16 besar, setelah menang dari pasangan Pebulu Tangkis Asal Cina Taipei, Yang Po Suan dan Hulingfang, dengan skor akhir 21-16 di set pertama, dan 21-14 di set kedua. Lalu di sektor Tunggal Putri, Pebulu Tangkis Nasional, Gregoria Mariska Tunjung, kali ini kandas, setelah kalah dari Pebulu Tangkis Asal Vietnam, Thuy Lin Nguyen, dengan skor akhir 15-21 di set pertama, dan 14-21 di set kedua. Kemudian di sektor Ganda Campuran, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional, Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tia Sementari, kembali sukses lolos ke 16 besar, setelah menang dari pasangan Pebulu Tangkis Asal Cina Taipei, Chang Ko Chi dan Li Chi Chen, dengan skor akhir 21-19 di set pertama, 16-21 di set kedua, dan 21-19 di set ketiga. Ada pun pertemuan selanjutnya di babak 16 besar. Di sektor Tunggal Putra, Pebulu Tangkis Nasional, Sisar Hiren Rustavito, akan bertanding melawan Pebulu Tangkis Asal Malaysia, Ang Zeyong, yang sebelumnya berhasil mengalahkan Pranoi HS dari India. Kemudian di sektor Ganda Campuran, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional, Dejan Ferdinansia dan Gloria Emanuel Wijaya, akan bertanding melawan Pasangan Pebulu Tangkis Asal Tuan Rumah Cina, Zheng Si Wei dan Huang Ya Kiong. Kemudian masih di sektor Ganda Campuran, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional, Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tia Sementari, akan bertanding melawan Pasangan Pebulu Tangkis Asal Thailand, Decapol Puava Ranukroh, dan Subsire Taira Tanacai. Kemudian masih di sektor Ganda Campuran, Pasangan Pebulu Tangkis Nasional, Ravin Jordan dan Melati Deva Oktavianti, akan bertanding melawan Pasangan Pebulu Tangkis Asal Malaysia, Tan Kiang Meng, dan Lai Peijing. Kemudian di sektor Tunggal Putra, Pebulu Tangkis Nasional, Jonathan Christie, akan bertanding melawan Pebulu Tangkis Asal Kanada, Brian Yang. Itulah hasil tim Nas Indonesia di China Open 2023 saat ini. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.